Halo, kita lanjut ke tutorial berikutnya, jadi ini kita coba, tadi sebelumnya kan udah gimana caranya bisa bunyi, sekarang cara insert di virtual mixer software ini, jadi ini kita coba playbacknya dulu, oke udah nyala, kita, nah sebelum kita patching, kita harus tahu insert tuh seperti apa dia, sinyal flownya, nah insert, sinyal flownya kurang lebih seperti ini, jadi mulai dari source, sumber suara, dikirim ke preamp, kemudian kalau di mixer tuh ada colokan insert biasanya, nah itu terdiri dari insert send dan insert return, dimana insert send mengirim sinyal ke outboard, sedangkan insert return menerima sinyal dari outboard, jadi idenya adalah dari source, dikirim ke gain, setelah itu akan dikirim ke insert, kemudian diproses di outboard, setelah diproses di outboard, dibalikan melalui insert return, kemudian akan dikirim ke channel fader, dari channel fader, bisa dikirim lagi ke matrix, kata kuncinya disini ada replace, jadi sinyal yang dikirim ke sinyal yang di insert itu akan di replace, jadi digantikan dari sinyal asli, akan digantikan menjadi sinyal hasil proses dari outboard tersebut, jadi sinyal yang disini sudah hasil proses outboard tersebut, tidak ada lagi sinyal aslinya lagi, kira-kira seperti itu diagramnya, nah bagaimana cara insert di virtual mixer ini, caranya adalah di tab atas ini ada terlihat tulisan patch bay, nah ini patch bay seperti di studio ceritanya, nah ini kita bisa lihat disini ada channel section insert patch, jadi ini, oh iya, ini awalnya kalau normal, ini dalam posisi lock, dia tidak bisa di patching, jadi kita mesti unlock dulu, ada di sebelah kiri sini, unlock, nah ini bisa dipencet, bolak-balik, diklik, atau menggunakan shortcut command E, atau ctrl E kalau di windows, jadi ini kita unlock dulu, terus kita ambil insert send, ini baiknya di copy supaya selalu ada masternya di sebelah sini, selalu ada backup, terus ini ada insert, seter, terus kita mau insert ke outboard, nah disini ada outboard juga, misalnya ini kita ambil outboard input, oke kita scroll ke atas, outboard input bisa dilihat di tab berikutnya, ini studio outboard ceritanya, ada compressor, ada delay, ada reverb, lalu tetap recorder, oke kita balik lagi ke page bay, misalnya channel 1 mau kita patch ke compressor 1, terus berarti ini insert send kan, jadi di bagian ini sudah kita patch, terus akan diproses oleh saat ini kondisinya compressor, konteksnya, terus akan dibalikan ke insert return, nah kita cari disini ada, oh di jangan monitor, channel insert return, oke, karena return itu sudah balikannya kita harus cari outboard output, studio outboard output, oke, jadi gini kira-kira, jadi dari channel 1, dikirim ke compressor input, dari compressor diproses, kemudian dibalikan ke channel 1 lagi melalui insert return, ini channel output, compressor insert return, nah sekarang kita bisa coba, oh iya, setelah kita patching, kita harus lock lagi, komen E, tadi channel 1 yang kita insert ya, terus kita coba, play, ini belum di insert, sama seperti di mixer, insertin harus dipencet, oke, kelihatannya sudah benar, nah kita bisa lihat di studio, nah ini sudah keterima nih sinyalnya nih, nah ini kalau kita bejek, makin gak keren-keren, oke, ini kita bisa solo, melalui sini PFL, kalau PFL dipencet ini, di circuit puter kiri, terus kita naikin, oke, ini insert, in, ini yang gak, ini insert out, jadi gak kena, mungkin kita naikin dikit begini, oke, terus kita insert coba, oke, kita bisa atur-atur di sini, ya, gitu lah kira-kira, oke, sekian cara insert, next, secara efek lewat AUX ya, ya, thank you, sesuai, naikin dikit, 24-20, ya,